Halo semuanya para pelaut Indonesia ataupun ya pelaut senior para pemula kali ini saya khusus ya untuk pelaut pemula ya awalnya ya pelaut pemula lah begitu untuk khusus pengenalan kapal bulkarir ya siapa tahu para sahabat semua ada yang belum pernah belahir di atas kapal bulkarir kali ini saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di kapal bulkarir ini khususnya tipe panamax ya di panamax tipe gearlace tanpa crane ya saya tepuk satu kapal ini sangat simple saya senangin sini satu itu drumnya ya drumnya di tali itu udah semua di drum semua jadi nggak ada tali yang di dek ya jadi waktu kita nguring atau nyandar itu tadi gampang udah di drum semua tinggal selesai dari tuya tarik pokoknya paling enak lah paling enak terus kita lanjut pelan masuk di uang panel listrik yang buat drum buat drum kebetulan ini kapal lagi jalan ini kita matikan aja powernya eh 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 lanjut kita keluar ya untuk juga para pemula yang belum belahir atau mau belahir saya tunjukkan sekalian ini ruangnya depan ruang store depan aku tahu dibilang dengan istilah bosun ini stok inilah keadaan barunya ini cukup besar yaceder ini barunya ini alas Oh iya sobat pemula Ini namanya Bitter End Ini dari Angkor ya Chain Angkor Chain Ini digunakan pada saat Bila emergensi Manakala Angkor harus dilepas Angkor harus dilepas In case of emergency Angkor dilepas Ya ini Ada juga hammernya Martinnya ada juga disitu Untuk Ini pinnya Dicabut Lantas kita pukul dari sebelah sini Pukul ini Dia akan lepas semua Akan Sambungan ikatan dari rantai terakhir itu Akan lepas Kadang ini digunakan Bukan saja soal emergensi ya Suatu waktu kalau didok Mungkin ada perbaikan rantai Kita sekarang berada di Palka 1 Aku 1 Aku 1 Ah coba Sambut-sambut lihat ini Ini masih sistemnya masih Sistem lama sekali nih Dia pakai rantai Bukan serolik Jadi elektrik Pakai rantai Pakai rantai Dan juga Saya juga senangnya ini Disini Hidroliknya sedikit Enggak ada hidrolik Semua serba elektrik Jadi nyaman lah Gak sangsi ada kebocoran-kebocoran Dari minyak-minyak hidrolik Walaupun kapal sudah tua Untuk informasi Kapal ini Buatan 2013 Ya 2013 Ini juga seperti yang saya bilang tadi Semuanya ini buat springnya Di antara Palka 1-2 Ya paling enak lah Kalau kita lagi Moring Mwasander Paling enak Kalian semua Lati-lati Ini dia sistemnya Elektrik Jadi Jacknya ini Akan Naik Biasanya ada sebagian yang Pakai hidrolik Tapi ini elektrik Naik Sudah itu Posisinya naik Ya itu hidrolik Kita bisa kita buka Cuman ini ya Karena Cuasanya agak Untuk di laut Ini kita kadang-kadang Gak berani juga ya Bukanya Cuman cuasanya lagi Ombaknya Goyangnya Rollingnya Selalu Besar Ya Beginilah Masa usnya Kanan kiri Satu sama Dua Diminang ya Porsai Sama stableside Yang di stableside itu khusus buat Helikopter Equipment Ini khusus Helikopter ini Untuk Biasanya dipakai Untuk Ya Pertolongan Dan juga Kita ini kan bakal ke Australia Kepala Di Portland Itu Pandonya Atau palutnya Akan Memakai helikopter Ya Ntar kita Kedalam Apa aja sih Yang Helikopter Equipment Seperti tertera Disini Nah ini Itu ada aja Macam Terus Bawah Ya Sekarang kita Sudah di dalam Ya Ini dia Helikopter Operasi Equipment Alat-alatnya Lengkap Semua lengkap Ada juga Fireman Equipment Termasuk Form 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 Litigator Nah ini Yang biru Ini Form agent Obligator Cairan Form Sini Yang lain Biasa Tambah-tambahan First aid kit Oke Ada juga Fireman outfit Oke Saya kira Itu aja Kita lanjut Keluar Oke Sobat Kita Sudah Di luar Sekarang Kita Akan Ke belakang Menuju Nomor 3 4 5 6 7 Dan Sampai Ke Anjungan Accommodation Come on Let's go Oke Ya sobat Ini dia Motor Electric Untuk Membuka Haskobor Tutup Palka Tenaganya Selalu Melalui Rantai Dan Putranya Bisa Ke kanan Kiri Berarti Kita Buka Tutup Palka Oke Kita Sekarang Ada Di Cross Deck Antara 3 Dengan 4 Ya 3 Dengan 4 Disini Saya Tunjukkan Juga Kontrol Open Hats Yang Di Nomor 3 Ini Ada Kotak Setiap Ini Cross Tidak Kotak Lain Dengan Yang Nomor 2 Nomor 2 Kera Dia Dalam Mas Saus Posisi Tadi Kan Dalam Mas Saus Yang Buat Nomor 2 Kalau Dia Nggak Ada Di Mas Saus Jadi Di Kotak Begini Ini Dia Sama Aja Sama Kotak Sama 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 Dengan Nomor Di Mas Nomor 1 Oke All right Oke Sekarang Kita Masuk Di Mas Nomor 2 Sebelah Kiri Ya Seperti Yang Tadi Saya Katakan Power Supply Buat Hats Copper Itu Yang 4567 Ada Di Mas 2 Ini Ya Sama 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 Ini Kontrol Valve Kontrol Buat Build Buat Got Ya Tadi Saya Bila Ini 456 Yang Nomor 7 Itu Melalui Engine Room Jadi Engine Crew Yang Akan Kontrol Dari Engine Room Oh Ya Tentang Ini Valve Kita Dari Deck Hanya Sekedar Buka Valve Buka Valve Power Itu Semua Valve Inti Valve Di Engine Room Jadi Kita Hanya Kontrol Valve Kanan Atau Kiri Yang Ya Di Di Sini Ada Power Supply Buat Pilot Ladder Assistant Ladder Ini Kalau Kapal Lagi Kosong Kan Itu Lait Jadi Kalau Tanggal Pandu Biasa Kurang Panjang Kurang Tinggi Jadi Kita Pakai Assistant Ladder Yang Nanti Saya Lihat Tunjukkan Ya Ini Dia Palot Assistant Assistant Ladder Ya Kalau Kapal Lagi Kosong Balas Kondisi Ya Pandu Mau Naik Ini Dia Sebagainya Tadi Yang Saya Lihat Power Ini Dia Tangganya Kita Sobat Kita Langsung Kemas Saus Nomor Dua Sebelah Kanan Lihat Apa Aja Yang Dari Delam Oke Kita Sekarang Ada Di Dalam Mas Aus Nomor Dua Ya Disini Hanya Ada Tangga Pandu Atau Kita Bilang Ya Palot Ladder Dan Juga Ini Yang Merah Portable Mixer Ya Portable Mixer Untuk Foam Aplicator Untuk Foam Aplicator Pemadam Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Dia Hanya Foam Power 440 Jadi Cairanya Kita Masukkan Ke Tangga Sini Lantas Campur Dengan Air Laut Yang Disini Kita Lanjut Keluar Sampai Ke Accommodation Keanjungan Mari Kita Lanjut Oke Sobat Kita Sekarang Sudah Di Ada Di Daerah Akomodasi Dan Di Palkat 7 Tepatnya Ini Bangkar Station Tempat Dimana Kita Merewan Bakar Oh Ya Sobat Semua Kali Ini Sayanya Meliput Bagian Deck Saja Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Para Calon Pelaut Mudah Indonesia Jaya Pelaut Indonesia Tetap Semangat